Halo saudara-saudara semua, semoga setiap pagi kita selalu merasakan ada semangat dan sukacita yang baru untuk menjalani hari ya. Walaupun sebagai lansia ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita hindari dan menjadi batasan bagi kita untuk melakukan banyak hal yang dulunya dapat dengan mudah kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang merasa stres karena sudah tidak dapat melakukan hal-hal yang diinginkan. Hal ini ditambah lagi dengan situasi pandemi yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Semakin sedikit rasanya kegiatan yang bisa kita lakukan. Apapun yang kita rasakan saat ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga, kita masih diberi kesempatan untuk merasakan hidup di zaman sekarang. Dimana teknologi sangat maju dan canggih. Dan kita sebagai lansia pun jadi bisa belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, mari kita tetap semangat. Sobat lansia yang dikasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan Hari Raya Pascah. Kita akan merayakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan bagi kita semua. Nah, masih ingatkah dulu, waktu zaman kita sekolah minggu, atau mungkin kita juga pernah menemani cucu melakukan sebuah aktivitas yaitu mencari telur pascah. Kira-kira Sobat lansia tahu enggak artinya, kenapa hari pascah salah satunya identik dengan telur? Ada beberapa makna dan latar belakang sebenarnya, tapi salah satu alasannya adalah karena telur melambangkan akan adanya sebuah kehidupan yang baru. Dari sebuah telur bisa menetas dan muncullah kehidupan seekor anak ayam. Demikian juga dengan Kristus yang bangkit, yang memunculkan harapan dan semangat baru setelah kuasa maut ditaklukkan dan dikalahkan. Nah, setelah kita mengerti, mari kita bersiap untuk merayakan dan memaknai pascah dengan baik, agar kebangkitannya tidak sia-sia. Sobat lansia yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita buka alkitab kita sambil melatih otak kita ya, untuk mencari salah satu alkitab yang mungkin agak jarang kita buka. Kita akan membuka dari kitab Nahum 1 ayat 7. Demikian bunyinya, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ayat ini sangat sesuai ya dengan apa yang kita alami saat ini, ketika dampak pandemi ini memunculkan kekhawatiran. Kita tahu bahwa kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa senantiasa berlindung padanya. Pada saat kita berlindung padanya, kita tahu bahwa kita ini pada dasarnya lemah dan serba terbatas. Kita mungkin mampu, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk mengatasi segala kenyataan buruk yang kita hadapi. Jadi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan samut uluran tangannya. Sobat Lanziak, walaupun keadaan saat ini sungguh tidak mudah, tetapi kita akan tetap berpegang dan berpengharapan pada Allah kita yang setia. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa ini. Bapak kami dalam syurga, senantiasa bersyukur untuk segala hal yang engkau kerjakan saat ini. Kami memang sering berpikir, kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga kami bisa lebih dalam menjalani hari-hari kami. Tetapi kami juga tidak akan pernah bosan dan menaruh keyakinan dan kepercayaan kami pada rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami. Kami ingin berdoa untuk kesehatan kami dan seluruh keluarga kami serta saudara-saudara kami sesama lansia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa kiranya Tuhan memberikan setiap upaya yang dilakukan oleh setiap pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas dukungan Anda.